Guna mempercepat layanan sekolah tatap muka, ratusan siswa di SMA N3 Mataram kami sepagi tadi menjalani vaksinasi masal COVID-19. Selain memvaksin para pelajar, sekolah tersebut juga memberikan vaksinasi bagi anggota keluarga pelajar. Sebanyak 600 siswa-siswi di SMA N3 Mataram kami sepagi tadi menjalani vaksinasi masal COVID-19. Kegiatan vaksinasi masal COVID-19 ini terselenggara berdasarkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Dandim Mataram. Di mana dalam kegiatan vaksinasi masal COVID-19 ini, SMA N3 Mataram menjadi sekolah pertama yang melakukan vaksinasi masal COVID-19. Selain memberikan suntikan vaksin kepada siswa-siswinya, pihak sekolah juga memfasilitasi anggota keluarga siswa untuk mendapatkan suntikan vaksin. Para siswa-siswinya di sekolah ini mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar di sekolah mereka. Dengan harapan agar kegiatan pembelajaran tetap muka di sekolah bisa kembali berjalan normal. Apa nih harapannya setelah dipaksin di lingkungan sekolah? Bisa kita menghasilkan sehat dan tidak menak korona. Apa nih harapannya setelah dilakukan vaksin di lingkungan sekolah? Biar bisa, apa, tidak dirinya setengah-setengah masuk, semuanya masuk. Biar bisa belajar normal gitu ya. Kepala Sekolah SMA N3 Mataram menjelaskan, dari jumlah siswa sebanyak 1.200 lebih, sisanya ada sekitar 650 siswa yang belum divaksin. Pihak sekolah berharap, dengan adanya kegiatan vaksinasi masal COVID-19 di lingkungan sekolah ini, dapat mempercepat proses pembelajaran tetap buka. Harapan kami, karena itu janji dari pemerintah bahwa pembelajaran tetap muka yang normal akan bisa diberikan izin apabila warga masyarakat di sekolah itu sudah divaksin semua. Kita khawatir kalau sebagian tidak vaksin, maka ini juga akan berpengaruh pada yang sudah. Sehingga pemerintah sekarang belum mengizinkan kita tetap muka normal, masih tetap muka terbatas. Baik Starah Lobok TV, Mataram